Banyak orang-orang tua kita itu bangga kalau anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah umum Apalagi sekolah-sekolah itu berlabel sekolah favorit Itu menyesal kemudian Walaupun sekolahnya itu favorit, sekolahnya itu terkenal Akhirnya anaknya tidak tanpa diketahuinya banyak kejadian itu Apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta sering jatuh muka geluhan orang tua itu Menyesal anaknya di sekolah favorit yang mahal Ternyata anaknya masih terlibat juga minum-minuman keras dan juga narkoba Karena itu di forum ini saya anjurkan Sekolah kan anak-anak kita itu di pondok pesantren Yang dijaga oleh para murugnya itu 24 jam Keluar tidak bisa, sholatnya dijaga, makannya dijaga, tidurnya dijaga Enteng, murah sekolah di pondok itu Pak Kita tidak ikut mengawasi Ini anak-anak kita harus kita selamatkan Karena yang mendoakan kalau kita mati itu bukan tetangga Bukan teman-teman kita Paling-paling kalau kita mati itu teman-teman kita Kasian Allah ya ramuh sekali aja Tapi siapa yang mendoakan anak kita Kalau ziarah ke kubur Kalau mendoakan malam Jumat kita mengaji Siapa kalau kita tidak didik dari sekarang dalam agama Rugilah orang tua yang hanya bangga Nanti makan apa anak saya kalau sekolah di pondok Jangan begitu, rezeki itu yang ngatur Allah Berapa banyak sudah, gustur itu tidak tamat sekolahnya Sekolah dari pondok bisa jadi presiden Siapa yang menganggap, kalau ukuran pendidikan kan tidak bisa Bisa jadi presiden Rezekinya melimpah, tidak pernah berkurang Berapa banyak sudah itu Nah jadi sudah jangan berpikir nanti makan apa anak saya Yang penting selamatkan anak saya dari kejahiliaan itu Jadi semuanya kita berlomba-lomba Di semua pesantren bagus Kalau saya itu curiga Kasus-kasus pesantren itu ada yang merekayasa Supaya kepercayaan orang terhadap pesantren itu Image-nya itu buruk Tidak ada, di pesantren itu terjaga kita Tidak bisa melakukan sesuatu apapun Ya kayak ada, mesti oknum-oknum tertentu Yang bikin pesantren-pesantrenan kayak di Bandung gitu Ya itu bukan pesantren tuh Pesantren-pesantrenan anak mondok Kemudian diperkosa, dikawini secara tidak sesuatu Tapi pesantren, banyak pesantren yang ada di Indonesia ini Sekolah karena anak kita di pesantren Supaya mengerti agama Jangan sampai jadi jahiliah lagi Terulang, apa namanya Preude jahiliah seperti di zaman Nabi itu Yang sangat memperhatinkan Dari segi pendidikan Anak-anak sekarang, orang tua sekarang itu bangga Wah anak saya juara Juara satu Di sekolah mana? Sekolah umum Apa gak mungkin ada anak Pesantren tuh bisa berprestasi Ini satu cerita Ketika saya jadi rektor di Universitas Swasta Di Bandung Itu saya dititipi oleh si Dogiri 25 anak Sekaligus Pada saat tahun 2009 itu Semuanya lulus dengan baik Ada satu namanya Iqbal Sekarang jadi kepala IT Yang menciptakan apa namanya E-Money E-Mal Seperti E-Money itu Itu Ngambil jurusan Komputer IT Terus saya tanya Kamu ini kok berani Ngambil jurusan itu Kan di Saya tahu di si Dogiri itu Tidak ada Matematika Matematika Dan disini kamu ketemu Mata kuliah Algoritma Iya Saya belajar Saya beli bungkunya Lulus dengan Lulus terbaik Ditempuh Tiga setengah tahun Jadi jangan remehkan Anak-anak yang mundur Anak-anak yang mundur Itu cerdas-cerdas semua Karena Dilatih pertama itu Menghafal Menghafal kitab-kitab kuning Menghafal Ajurumia Dan lain sebagainya Sehingga Otaknya itu tajam terus Dengan hafalan-hafalan Jadi itu Kalah Tiga setengah tahun Ditempuh Lebih cepat Lulus Ada lagi yang ambil lainnya Psikologi Rata-rata Terbaik Anak dari si Dogiri Ini satu sampel aja Bukan saya berarti Mengunggulkan Hanya si Dogiri Tapi saya kira Pesantren yang lain sama Kalau diberi kesempatan Anak pesantren itu Mengalahkan yang lain Karena dia konsentrasinya itu Hanya kepada ilmu Sudah terbiasa Hafal-menghafal Dan sudah terbiasa Hidup mandiri Tidak cengeng Seperti anak-anak kota Yang sekolah-sekolah Di sekolah umum itu Jadi kemandirian inilah Bisa membentuk Suatu karakter Anak didik yang baik Saya kira Terima kasih